Intro Halo selamat pagi adik-adik Aduh Kak Lea apa kabarnya? Sehat Kak Makin semangat aja nih Kak Lea nih Semangat dan sehat-sehat Iya adik-adik kita juga semangat loh Kak Lea Mereka luas biasa sekalian tetap semangat Halo yuk kita sama-sama mulai ibadah kita Yuk kita menaikkan kemudian Satu Hayang Kurindu Satu Hayang Kurindu Berdiam di dalam rumahmu Satu hal yang ku pintar Menikmati baikmu Tuhan Satu hal yang ku rindu Berdiam di dalam rumahmu Satu hal yang ku pintar Menikmati baikmu Tuhan Lebih baik Satu hari Di pelataranmu Dari pada seribu hari Di tempat lain Memujimu Menyembahmu Kau Allah yang hidup Dan menikmati Semangat kemurahanmu Satu hal yang ku pintar Satu hal yang ku pintar Menikmati baikmu 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 Tuhan Lebih baik Satu hari Di pelataranmu Daripada seribu hari Di tempat lain Di tempat lain Memujimu Menyembahmu Kau Allah yang hidup Dan menikmati Dan menikmati Semangat kemurahanmu Lebih baik Satu hari Kita bersama panggil berdiri Lebih baik Satu hari Di pelataranmu Dari pada seribu hari Di tempat lain Memujimu Menyembahmu Kau Allah yang hidup Dan menikmati Semangat kemurahanmu Dan menikmati Semangat kemurahanmu Mari kita berdoa Mari kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan adalah Bapak kami Yang bertata di dalam Kerajaan Surgia Mulia Kami mengucap syukur Tuhan Atas segala berkat-berkatmu Berkat kesehatan Bagi kami ya Tuhan Kuasamu dinyatakan Bagi kami semua ya Tuhan Meskipun kami Beribadah online Tuhan Berkat-berkatmu Tetap tercurah Bagi kami semua ya Tuhan Tuhan Yesus Berkati puji-pujian kami Hingga nanti kami Mendengarkan firmanmu Tuhan Belajar firmanmu Tuhan Yang memberkati Terima kasih Tuhan Kami mau melanjutkan Puji-pujian kami Tuhan yang memberkati Tuhan yang menyemah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Kak Enggap juga ya Kak Enggap ya Tapi tetap semangat Kak Tapi tetap semangat Apapun yang terjadi Kita bersyukur Kak Ya Situasi sekarang ini Mungkin banyak yang ngomel Ya ya bener Kak Ngomel Kak Ngomel Tapi kita tetap harus Tetap harus bersyukur Kak Tetap harus bersyukur Kak Apapun yang terjadi Pasti ada kebaikan Tuhan Karena apa Kak Di balik itu kuasa Tuhan Masih beserta kita Kak Harus tetap bersyukur ya Kak Kita bersyukur Kita menaikkan pujian Bersyukurlah Datanglah kebaiknya Dengan hati bersyukur Ke dalam pelatarannya Dengan hati bersyukur Rasakan Dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan Bagi yang Berlindung padanya Akan bersorak-sorai Akan bersorak-sorai Akan bersorak-sorai Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab dia baik Bawasannya Tuhan selamanya Kasih setianya Bersyukurlah Kepada Tuhan Bersyukurlah Sebab dia baik Bawasannya Tuhan selamanya Kasih setianya Bersyukurlah Bersyukurlah Datanglah Kebaiknya Dengan hati bersyukur Ke dalam pelatarannya Dengan hati bersyukur Rasakan Dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan Bagi yang Berlindung padanya Akan bersorak-sorai Akan bersorak-sorai Bersyukurlah Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab dia baik Bawasannya Tuhan selamanya Kasih setianya Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab dia baik Bawasannya Tuhan selamanya Bersyukurlah 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 Kepada Tuhan Sebab dia baik Bawasannya Tuhan selamanya Bersyukurlah 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 Kepada Tuhan Sebab dia baik Bersyukurlah 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 Ber theta Bersyukurlah Bersyukurlah Kepada Tuhan Kasih setianya Kali ya Kasih setia Tuhan Tidak pernah putus di depan kita Selalu ada di Selalu ada Dan dia selalu menepati janji Melalui firman Tuhan Yang kita mau terima pada pagi hari ini Jadi kita mau Sampai persiapkan hati kita Kita menaikkan pujian Janjimu seperti Fajar Ketika ku hadapi Kehidupan ini Jalan mana yang Harus ku pilih Ku tahu ku tak mampu Ku tahu ku tak sanggup Hanya kau Tuhan Tempat jawabanku Aku pun tahu Ku tak pernah sendiri Sebab engkau Allah Yang menggendongku Tanganmu membelai ku Cintamu memuaskanku Kau mengangkatku Ketempat yang tinggi Janjimu seperti Fajar Pagi hari Pagi hari Yang tiada Pernah terlambat Bersinar Cintamu membelai ku tak sanggup Ketika ku tak sanggup Kehidupan Kehidupan ini Kehidupan ini Jalan mana yang Harus ku pilih Ku tahu ku tak mampu Ku tahu ku tak sanggup Hanya kau Tuhan Tempat jawabanku Tempat jawabanku Ketempat yang tinggi Kita semua bangkit berdiri Jantimu seperti Fajar Pagi hari Pagi hari Yang tiada Pernah terlambat Bersinar Cintamu seperti Sungai yang mengalir Dan ku tahu Dan ku tahu betapa Dalam kasihmu Janjimu seperti Fajar Janjimu seperti Fajar Pagi hari Yang tiada Pernah terlambat Bersinar Cintamu seperti Sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa Dalam kasihmu Dan ku tahu betapa Dalamnya kasihmu Dan ku tahu betapa Dalam kasihmu Mari kita bersama berdoa Bapak kami yang di surga Kami mengucap syukur Pada pagi hari ini Kami boleh kembali beribadah Memuji meningkat nama Tuhan Kami percaya Tuhan Bahwa anak-anakmu Yang saat ini Mungkin tidak bisa Bersama dengan kami Secara jasmani Namun kami percaya Bahwa mereka Memiliki Semangat yang tinggi Untuk beribadah Kepada Tuhan Karena mereka tahu Bahwa pengharapan mereka Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan kami percaya Tuhan Bila saat ini Kami akan diberkati Melalui firmanmu Yang akan disampaikan oleh Kak Evangelis Hardy Kami percaya Tuhan Firmanmu yang berkuasa Memberkati kehidupan kami Sehingga kami semua Anak-anakmu menjadi Anak-anak yang kuat Di dalam Tuhan Berfirmanlah Tuhan Bagi kami semua Dan kami sambut berkat Firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Halo selamat pagi adik-adik Sungguh sangat senang Kakak bisa kembali Berjumpa dengan kalian Sekalipun Hanya secara online Namun kakak yakin Kita sangat bersuka cita Karena waktu ini Adalah waktu yang sangat indah Untuk kita bisa berjumpa Dengan Tuhan Sebelum firman Tuhan Kakak sampaikan Kakak ucapkan Selamat tahun baru 2021 Sungguh sangat bersuka cita Kita bisa melalui Tahun 2020 Dalam pimpinan Tuhan Dan saat ini Kakak yakin Kita semua juga pasti dipimpin Tuhan Asalkan Setiap kita Anak-anak Tuhan Mau belajar Dan mendengarkan firman Allah Terlebih lagi Melakukan kebenaran firman Tuhan Nah baik adik-adik Pada pagi hari ini Kakak rindu Untuk menyampaikan Sebuah kebenaran firman Allah Yang diambil Di dalam Amsal Pasal 10 Ayat ke-12 Kakak bacakan Buat adik-adik Demikian firman Tuhan Kebencian Menimbulkan Pertengkaran Tetapi Kasih Menutupi Segala Pelanggaran Sesuai dengan ayat Yang kita baca Pagi hari ini Tema firman Tuhan Kakak beri judul Jangan ada kebencian Di antara kita Wah Ini Mungkin sesuatu hal yang Agak berbeda Yang kita dengar Namun kita percaya Bahwa sebagai manusia Banyak sekali Hal-hal yang terjadi Dalam kehidupan kita Terutama Pada saat kita Berinteraksi Dengan orang lain Karena kita tahu Pada dasarnya Sebagai manusia Yang tidak bisa hidup sendirian Kita butuh orang lain Di sekitar kita Untuk kita bisa Bersosialisasi Berinteraksi Maka Dalam proses interaksi Dalam proses Bersosialisasi Kakak yakin Ada banyak hal Yang terjadi Dalam kehidupan kita Contoh Misalkan Kita sedang berinteraksi Dengan teman-teman kita Di sekolah Baik melalui via Whatsapp mungkin saat ini Twitter Dan lain sebagainya Kita bisa Bercerita banyak Kepada teman-teman kita Kita bisa Bercerita banyak Kepada orang-orang Di sekitar kita Ini salah satu bentuk Sebagai kita Berinteraksi Dengan orang lain Namun Pada kenyataannya Pada saat kita Bersosialisasi Pada saat kita Berinteraksi Dengan orang lain Terkadang Hal itu Tidak semulus Seperti yang kita bayangkan Kenapa? Karena kadang-kadang Ada hal-hal tertentu Yang kadang Membuat kita Menjadi sesuatu Hal yang Apa ya Suatu gesekan Di antara kita Dengan teman-teman kita Kenapa? Mungkin ada sesuatu Hal yang kita Tidak sukai Dari teman kita Atau sebaliknya Ada teman kita Yang tidak menyukai Dari sesuatu hal Yang kita lakukan Terhadap mereka Kenapa bisa terjadi Sedemikian? Karena kita perlu tahu Bahwa sesungguhnya Kita adalah manusia Yang spesial Sesungguhnya Kenapa Dikatakan spesial Masing-masing pribadi Punya karakter Punya kebiasaan Yang berbeda Sudah tentu Ada satu hal Ataupun sikap-sikap Hal tertentu Yang kadang-kala Tidak cocok Terhadap kita sendiri Ataupun orang lain Terhadap kita Nah Oleh karena itu Adik-adik Dalam menyikapi Hal seperti ini Ada kebenaran Firman Allah Yang ingin Tuhan Sampaikan Buat setiap Ketik Pada setiap kita Pada saat kita Berinteraksi Dengan sesama kita Pada saat kita Menjalin satu hubungan Sosial Dengan teman-teman kita Ada hal-hal tertentu Yang harus kita perhatikan Kenapa Karena kalau tidak Kita jaga kehidupan kita Sesungguhnya Sangat Mudah sekali Bagi kita Untuk terjadi Yang namanya Perselisihan Atau pertengkaran Nah Makanya dalam firman Tuhan Dikatakan demikian Tadi Dikatakan Kebencian Menimbulkan Pertengkaran Kenapa kebencian Menimbulkan Pertengkaran Mungkin kita bertanya-tanya Kenapa seseorang Ketika menaruh Rasa benci Dalam hatinya Maka Kebencian itu Akan mengakibatkan Pertengkaran Pertengkaran Dengan siapa Ya tentunya Dengan orang lain Selain diri kita Gak mungkin kita bertengkar Dengan diri kita sendiri Tapi yang jelas Dengan orang lain Entah dengan saudara kita Entah dengan teman kita Mungkin dengan setiap orang Yang ada di sekitar kita Kita bisa ada Kemungkinan-kemungkinan Untuk bertengkar Oleh karena itu Firman Tuhan Mengingatkan kita Pada pagi hari ini Bahwa Kalau kita menaruh Kebencian dalam hati kita Maka yang terjadi Sudah tentu Adalah suatu Perselisihan Atau pertengkaran Namun sebelum kita Membahas tentang hal itu Sebelum membahas Lebih jauh Ada hal penting Yang ingin kakak sampaikan Buat adik-adik Bahwa Sebetulnya Kenapa sih Kebencian itu Bisa ada dalam Kehidupan seseorang Kenapa rasa benci Tanpa disadari Ataupun secara disadari Kadangkala ada Dalam hati kita Dalam firman Tuhan Kembali kita baca Dalam 1 Korintus Pasal 3 Ayat 4 Kakak bukakan Buat kalian 1 Korintus Pasal 3 Ayat 4 Demikian firman Tuhan 1 Korintus Pasal 3 Ayat 4 Karena Karena jika yang seorang Berkata Aku dari golongan Paulus Dan yang lain Berkata Aku dari golongan Apolos Bukankah hal itu Menunjukkan bahwa Kamu manusia duniawi Yang bukan rohani Kenapa seringkali Kerasa benci Itu ada dalam hati kita Kenapa seringkali Kebencian Itu ada Dalam hidup kita Kita bisa benci Terhadap seseorang Kenapa Firman Tuhan Dengan jelas Mengatakan Karena kita Masih hidup Di dalam Manusia Duniawi Maksudnya apa sih Kak manusia duniawi Kok kayaknya Membingungkan ya Kalau kita membaca Dalam firman Tuhan Ada banyak hal Contoh-contoh Yang Tuhan sampaikan Tentang karakter Atau sikap hidup Orang-orang Yang masih hidup Dalam keduniawian Maksud keduniawian Itu adalah Sifat Atau karakter Kehidupan Yang biasa Dilakukan Oleh orang-orang Yang tidak Mengenal Tuhan Apa sih Salah satu contohnya Kita lihat Ketika orang dunia Mendapatkan Suatu perlakuan Yang tidak baik Terhadap seseorang Dia pasti akan Membalasnya Dengan hal yang sama Itu orang duniawi Tapi berbeda Dengan kita Sebagai orang-orang Rohani Maksudnya adalah Orang-orang Yang telah Ditebus oleh Tuhan Diselamatkan oleh Yesus Diampuni dosa-dosa kita Kita harus Menjadi manusia-manusia Yang rohani Jadi adik-adik Yang dikasih Tuhan Sudah berapa lama Kita mengikut Tuhan Sudah berapa lama Kita ikut di sekolah Minggu Yang di kelas Kanaan Yang di kelas Sudah berapa lama Kita menjadi orang Kristen Sudahkah kita menjadi Anak-anak Tuhan Yang hidup secara rohani Hidup secara rohani Disini bukan berarti Setiap bertemu Dengan orang lain Hai apa kabar Oh puji Tuhan Haleluya Tidak adik-adik Tidak seperti itu Tapi orang-orang Yang hidup secara rohani Adalah Orang-orang Yang mau hidup Sesuai dengan Kebenaran Firman Tuhan Nah disini Rasul Paulus Mengingatkan Kepada jemaat-jemaat Di Korintus Pada saat itu Adik-adik Di Korintus Ada satu jemaat Tuhan Yang begitu besar Mereka bertemu Dengan luar biasa Gereja berkembang Banyak orang Kristen Disana Tapi satu hal Yang sangat disayangkan Adalah Ternyata Dari berkembangnya Kekristenan Di Korintus Pada saat itu Terjadi Sebuah Perpecahan Di dalam Kehidupan jemaat Tuhan Maksud perpecahan Disini apa Maksudnya adalah Jemaat yang satu Dengan yang lain Berantem Adik-adik Mereka berselisih Mereka bertengkar Kenapa Karena mereka Sekalipun Sudah menjadi Kristen Sekalipun Mereka sudah Memproklamirkan dirinya Bahwa mereka adalah Pengikut Kristus Tapi pada Kenyataannya Mereka Masih hidup Secara Duniawi Ini yang ditegur Oleh Rasul Paulus Pada saat itu Dan pada saat ini Firman Tuhan Mengingatkan kita Supaya kita Menjaga hati kita Supaya kita Tidak hidup Secara Duniawi Karena ketika kita Ada menaruh Kebencian Dalam hati kita Itu artinya Saat ini Kita masih hidup Di dalam Keduniawian Kalau kita Tidak hidup Secara duniawi Berarti kita Tidak menyimpan Kebencian Dalam hati kita Mungkin Dalam kehidupan ini Pada kenyataannya Ada banyak orang Yang mungkin Tidak suka Terhadap Hidup kita Karena mungkin Kita anak-anak Tuhan Hidup kita Berbeda Dari kehidupan Dunia ini Atau mungkin Ada teman-teman kita Yang sudah melakukan Sesuatu yang Kurang baik Terhadap kita Tapi firman Tuhan Mengingatkan kita Jangan Menaruh kebencian Dalam hati kita Terhadap Siapapun Oleh karena itu Adik-adik Dalam Tadi telah dijelaskan Dengan Tegas Dalam firman Tuhan Bahwa Kalau Adik-adik Bahkan Kalau kakak sendiri Hidup di dalam Kebencian Terhadap orang lain Sesungguhnya Kita sedang hidup Di dalam Keduniawian Nah Kemudian Kalau kita Sudah mengerti Mengapa Kebencian itu Ada dalam Kehidupan seseorang Mengapa Kebencian itu Timbul dalam Hati seseorang Alasannya Cuman satu Karena kita Masih hidup Dalam keduniawian Nah Sekarang yang Kita perlu Pertanyakan Adalah Apa Maksud dari Manusia duniawi Disini kakak catat Maksudnya adalah Segala perbuatan Yang dilakukannya Adalah Perbuatan Perbuatan Atau Keinginan Keinginan Daging Mungkin adik-adik Sering mendengar Kata-kata ini Bahwa Kita orang-orang Kristen Orang-orang percaya Yang mengaku Sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Mengasih Tuhan Yesus Kita tidak boleh hidup Dalam kedagingan Maksud kedagingan itu apa Yuk kita lihat Dalam Galatia Pasal 5 Galatia Pasal 5 Ayat 19 Sampai 21 Galatia Pasal 5 Ayat 19 Sampai 21 Demikian firman Tuhan Perbuatan daging telah nyata Yaitu Percabulan Kecemaran Hawa napsu Penyembahan berhala Sihir Perseteruan Perselisihan Iri hati Amarah Kepentingan diri sendiri Maksudnya egois Percideraan Roh pemecah Kedengkian Kemabukan Pesta pora Dan sebagainya Terhadap semuanya ini Kuperingatkan kamu Seperti yang telah kubuat dahulu Bahwa barang siapa Melakukan hal-hal yang demikian Ia tidak akan mendapat bagian Dalam kerajaan Allah Dalam Galatia Pasal 5 Ayat 19 Sampai 21 Dijelaskan tentang Apa saja perbuatan daging Yang merupakan Perbuatan-perbuatan Yang biasa dilakukan oleh Manusia-manusia yang Duniawi Kalau kita mau menjadi Orang-orang yang rohani Yang sesuai dengan Kehendak firman Allah Yang menuruti Kehendak perintah Tuhan Maka Kita harus Menghindari Perbuatan-perbuatan Yang telah dijelaskan Dalam Galatia Pasal 5 Ayat 19 Sampai 21 Ini Nah adik-adik Mungkin kita Tidak ngerti Apa sih Keinginan-keinginan daging itu Yang biasa Mungkin ada Dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Seusia Kelas kanaan Atau kelas ion Contoh Misalkan Kalau kita meminta Sesuatu kepada Orang tua kita Kemudian orang tua kita Tidak menuruti Apa yang kita mau Karena ada Satu alasan tertentu Dari orang tua kita Kita menjadi marah Kita gak mau ngomong Sama papa mama Kita pokoknya Gak mau Gak mau Makan Gak mau Wah pokoknya Gak mau ngapa-ngapain Ngambek Nah adik-adik Kalau kita bersikap Seperti itu Itu artinya Kita masih Hidup dalam manusia Yang Duniawi Adik-adik Oleh karena itu Firman Tuhan Mengajarkan Buat setiap kita Kita harus tetap Puas pada Melihat kepada Kehidupan kita Masing-masing Apakah kita Sudah hidup secara Rohani Ataukah kita Masih hidup secara Daging Firman Tuhan Dengan jelas Menegur kita Mengingatkan kita Ayo kita tinggalkan Hal-hal Keinginan-keinginan Daging Sekalipun Mungkin secara manusia Kita masih ada Kelemahan-kelemahan Adik-adik Tapi ketika kita Menyadari apa yang Menjadi kelemahan kita Ayo cepat-cepat Berbalik Datang kepada Tuhan Dan kembali Melakukan seperti Apa yang Tuhan Perintahkan dalam Kedupan kita Nah sudah Dijelaskan tadi Bahwa Keinginan daging Seperti itu Nah kita akan Bahas lebih Jauh tentang Kebencian Menimbulkan Pertengkaran Nah salah satu Keinginan daging Yang menyebabkan Timbulnya Suatu kebencian Dalam hati manusia Adalah Iri hati Adik-adik Nah ini Suatu hal Yang kadang-kadang Kita gak sadari Dalam kehidupan kita Ya Apa sih Iri hati Iri hati itu Adalah satu Perasaan Yang merasa Tersaingi Oleh orang lain Ketika kita Melihat seseorang Lebih baik Daripada kita Punya kemampuan Yang lebih dari kita Sedangkan kita Tidak mampu Seperti itu Kita menjadi Tidak suka Terhadap orang itu Kita menjadi Kayaknya cemburu Tentang hal itu Sehingga apa Kita mulai Iri hati Dan kalau kita Membiarkan rasa Iri hati itu Terus menerus Ada dalam kehidupan Kita adik-adik Maka Belambat laun Yang tadi Baru sekedar Iri hati Maka nanti Berlanjut Kepada ke Kebencian Nah Oleh karena itu Adik-adik Firman Tuhan Mengajar kita Untuk kita Tetap memiliki hati Yang tetap Tulus di hadapan Jangan punya rasa Iri hati Kenapa Karena iri hati Dapat menyebabkan Kebencian Ada banyak hal Contoh-contoh Dalam firman Tuhan Tentang hal ini Seperti firman Tuhan Yang sudah kakak bacakan Dalam 1 Korintus Pasal 3 Ayat 3-4 Bahwa Teruan Perselisihan Yang terjadi Dalam jemaah Tuhan Di Korintus Salah satunya Adalah Karena Ada iri hati Ada yang mengatakan Disana Aku dari golongan Apolos Yang satu dikatakan Aku dari golongan Paulus Maksudnya apa sih Maksudnya begini Adik-adik Dalam Di kota Korintus Pada saat itu Jemaah Tuhan Sedang berkembang Gereja Tuhan Sedang bertumbuh Ada banyak Pengajar Pengajar Injil Yang memberitakan Injil Disana Salah satunya Adalah Apolos Dan Paulus Nah Masing-masing ini Pengajar-pengajar ini Punya pengikut Atau punya murid Paulus Punya murid sendiri Apolos Punya muridnya sendiri Tetapi Yang terjadi Adalah Murid-murid Dari Paulus Dan murid-murid Dari Apolos Mereka Saling iri Satu dengan yang lain Kenapa Karena mereka merasa Wah Kayaknya saya gak punya ini Wah Gimana caranya nih Wah Gak suka Gak suka Akhirnya apa Akhirnya mereka mulai Membanggakan diri Masing-masing Oh hebatan Apolos dong Yang muridnya Paulus Oh gak bisa Lebih hebat Paulus Karena Paulus adalah Rasul Kristus Wah mereka mulai Bertengkar Adik-adik Kenapa Karena Diawali Oleh Rasa Rasa Iri hati Oleh karena itu Adik-adik Di dalam Tuhan Firman Tuhan Mengingatkan kita Pada pagi hari ini Supaya Adik-adik Dan kakak Secara pribadi Untuk tetap Menjaga hati Di hadapan Allah Jangan kita Membiarkan iri hati Menguasai kehidupan kita Kenapa Kalau kita Membiarkan diri Dikuasai oleh Iri hati Dalam hati ini Maka Yang muncul Yang ter Yang keluar Dari kehidupan kita Bukan lagi Kasih Tetapi apa Kebencian Terhadap orang Yang membuat kita Menjadi iri Nah seperti yang dialami Jemaat-jemaat di Korintus Mereka iri hati Terhadap Murid-murid Dari guru yang lain Mereka iri hati Akhirnya apa Mereka bertengkar Kenapa Karena mereka mulai benci Dan biasanya Kalau orang benci Pasti melakukan Sesuatu hal yang Tidak terpuji Nah kemudian Contoh yang lain Kalau kita bisa lihat Dalam kejadian Pasal 37 Ayat 3 sampai 4 Adik-adik pasti ngerti Cerita firman Tuhan Dalam kejadian Pasal 37 ini Tentang siapa Ada yang tahu Tentang Yusuf Dan saudara-saudaranya Kita lihat Permulaan mereka Saudara-saudara Yusuf Membenci Yusuf Kenapa Karena mereka iri hati Iri hati kenapa Karena Yaakub Ayah mereka Lebih Mengasihi Yusuf Sehingga apa Bahkan pada puncaknya Yusuf dibuatkan Jubah yang maha indah Oleh ayahnya Oleh Yaakub Diberikan kepada Yusuf Sedangkan Saudara-saudara yang lain Tidak Mereka mulai iri Ditambah lagi Pada saat itu Yusuf mendapatkan Mimpi dari Tuhan Dan Yusuf Menyutarakan Mimpinya itu Dan saudaranya Menjadi semakin Benci kepada Yusuf Kenapa Karena iri Yusuf dapat Mimpi dari Tuhan Mereka gak dapat Ngiri adik-adik Jadi dalam firman Tuhan Banyak contoh hal Yang mencontohkan Kepada kita Memahami pada kita Bahwa Kebencian Bisa tumbuh Di antara kita Sesama anak Tuhan Di antara kita Sesama saudara Dalam rumah Misalkan Bisa muncul Kebencian Kenapa Salah satunya adalah Karena Iri hati Jadi Kita harus waspada Dengan apa yang namanya Iri hati Karena kita tahu tadi Iri hati bagian dari manusia Yang duniawi Kalau masih ada Iri hati Maka kita masih hidup Dalam keduniawian Ya Nah Contoh Dua contoh ini Kakak Kakak yakin Sudah cukup mewakili Bagi setiap kita Untuk memahami Bahwa Kebencian Bisa muncul Oleh karena Kita membiarkan Iri hati Menguasai hati kita Sehingga kita Tidak lagi Memiliki yang namanya Kasih dalam kehidupan ini Yang ada hanya Bagaimana Saya bisa menyaingi dia Bagaimana saya bisa Melebihi kemampuan dia Padahal Kita tidak melakukan Apa-apa Untuk berusaha lebih baik Dalam kehidupan ini Tapi sebaliknya Seringkali Orang yang punya Iri hati Dan membiarkan itu Sehingga kita Akhirnya memiliki Kebencian dalam hati ini Ada banyak Tindakan-tindakan Yang tidak berkenan Yang akan dilakukan Nah oleh karena itu Mengapa Dikatakan Jangan ada Kebencian Di antara kita Mengartinya apa Artinya kebencian itu Tidak boleh ada Dalam kehidupan kita Sebenarnya Tuhan Kenapa Ada alasan-alasan Yang jelas Seperti firman Tuhan Yang sudah dibaca Di awal Amsal Pasal 10 F12 Bahwa Kebencian Menimbulkan Pertengkaran Artinya apa Tuhan sangat tidak Menyukai Ketika anak-anaknya Memenaruh Kebencian Dalam hatinya Kenapa Karena ketika Seseorang menaruh Kebencian Dalam hatinya Ketika seseorang Membiarkan kebencian Menguasai kehidupannya Maka Dia Akan Sangat mudah Untuk menciptakan Pertengkaran Kok bisa begitu Iya Kita ingat Pengalaman kehidupan Anak-anak Yaakub Saudara-saudaranya Yusuf Ketika mereka benci Kepada Yusuf Apa yang mereka lakukan Mereka Merencanakan Sesuatu yang tidak baik Bahkan mengucapkan Kata-kata yang Tidak sesuai Dengan kenyataan Nah Begitu juga dengan Orang-orang Yang Menyimpan Kebencian Dalam hatinya Contoh Misalkan Adik-adik Menaruh rasa benci Atau kebencian Kepada Seseorang Yang mungkin Menurut kalian Telah menyakiti Hati kalian Walaupun Itu hanya Pandangan sepihak Dari kalian Misalkan Karena Kalian melihat Kok dia lebih baik ya Dalam nilai-nilai sekolah Atau Misalkan Kita suka main games Main games Online Atau gimana Eh kok teman kita Kayaknya tuh lebih Jago gitu ya Kita gak suka Maksudnya kan Saya yang paling jago Kenapa dia bisa Lebih jago main game Misalkan Nah kita mulai Memberitakan ke teman-teman Eh jangan mau main Sama dia Dia tuh curang Mainnya Wah payah deh Aku aja kalah terus Sama dia Gara-gara dia curang Wah Kalau kita mulai menaruh Kebencian Dalam hati kita Udah pasti Sering kali Perkataan yang keluar Dari mulut kita adalah Perkataan-perkataan Yang gak bener Adik-adik Perkataan-perkataan Yang zaman-zaman sekarang Lebih sering disebut Hoax Yang gak bener Perkataan-perkataan Yang fitnah Kadangkala Nah jadi adik-adik Tuhan sangat Tidak menyukai Ketika anak-anaknya Menaruh kebencian Dalam hatinya Kenapa? Karena kebencian Dapat menimbulkan Pertengkaran Bisa dibayangin adik-adik Ketika kita mulai Benci sama seseorang Kita mulai Memberitakan perkara-perkara Tentang Orang lain Dengan tidak benar Dan apa yang terjadi Ketika orang itu Mendengar Apa yang kita beritakan Tentang suatu yang gak benar Pasti orang itu marah Dan akhirnya apa? Kita bisa bertengkar Betul gak adik-adik? Pasti bertengkar Ketika kita mengatakan Bahwa Wah teman saya itu curang Kalau main game Kita beritakan Ke teman-teman yang lain Yang biasa main bareng Wah kita bilang Oh dia mah curang Jangan mau main sama dia Akhirnya teman-teman kita terpengaruh Dan mereka tidak mau main lagi Sama teman yang kita jelek-jelekin Dan dia tahu Ternyata Teman-teman yang lain itu Menjauhi dia karena kita Pasti kita bertengkar Pasti kita bertengkar Nah jadi adik-adik Firman Tuhan Ingin supaya setiap Kita menjauhi Yang namanya Kebencian Kita buang Kebencian itu Dari kehidupan kita Jauh-jauh Kenapa? Karena dengan tegas Bahwa kebencian itu Bisa menimbulkan Pertengkaran Ya Bisa menimbulkan Pertengkaran Nah kemudian Yang selanjutnya Mengapa Jangan ada kebencian Di antara kita? Karena Orang yang hatinya Menyimpan kebencian Ia akan bersikap Atau berbuat sesuatu Yang tidak baik Terhadap Orang yang Dibencinya Seperti saudara-saudaranya Yusuf Ketika mereka Membenci Yusuf Oleh karena Yusuf Sangat dikasih Oleh ayahnya Daripada mereka Apa yang dikatakan Oleh firman Tuhan? Mereka Mulai bersikap Tidak ramah Artinya apa? Jutek Kalau Mau salah Enggak salah Yusuf Pokoknya dianggap Salah saja Kenapa? Karena benci Karena benci Terhadap Yusuf Jadi saudara-saudaranya Betul-betul Udah enggak mau lagi Bersikap baik Selayangnya sebagai kakak Kepada adik Enggak mau Nah Jadi adik-adik Ketika seseorang Hidup dalam kebencian Sesungguhnya Dia sedang hidup Di dalam kegelapan Dan kalau kebencian Terus menguasai hatinya Maka hatinya Akan menjadi buta Seperti saudara-saudaranya Yusuf Mereka enggak lagi Sadar kalau Yusuf itu Adiknya Bahkan Kalau kita baca Dalam kisah Pasal Kejadian Pasal 37 Ayat 18 Sampai 20 Saudara-saudara Yusuf Apa yang direncanakan Oleh mereka Terhadap Yusuf Mereka berencana Untuk membunuh Yusuf Sekalipun Pada akhirnya Mereka enggak jadi Membunuh Tapi justru Mereka tetap Menjual Yusuf Supaya tidak ada Di tengah-tengah mereka Dan untuk Mengelabui Ayah mereka Apa yang dilakukan Mereka mengambil Jubah yang maha indah Yang dipakai oleh Yusuf Memotong binatang Kemudian darahnya Dicurahkan ke Jubah itu Sebagai bukti Dan mengatakan Kepada ayahnya Bahwa Yusuf Diterkam Oleh binatang Buas Dan ini buktinya Jadi Ketika seseorang Dipenuhi oleh Rasa benci Ia Akan Bersikap Atau Berbuat sesuatu Yang Tidak baik Terhadap orang Yang dibencinya Jadi hati-hati Adik-adik Ketika kita Membiarkan Kebencian itu Menguasai Kehidupan kita Kita akan Kehilangan Akal sehat Ya Adik-adik Akan Berusaha Untuk Membuat Orang yang kita Benci itu Menderita Semenderita Menderitanya Jadi hati-hati Seperti yang Dilakukan oleh Saudara-saudaranya Yusuf Mereka Betul-betul Berusaha Untuk menghilangkan Yusuf Dari tengah-tengah Mereka Yang tadinya Mau membunuh Tapi Kakak yakin Itu semua Karena campur tangan Tuhan Sehingga mereka Tidak membunuh Yusuf Dan Yusuf Akhirnya dijual Dan nanti Pada nantinya Pada akhirnya Yusuf sampai Di Mesir Nah tapi Kakak tidak akan Membahas hal itu Tapi yang kita Lihat adalah Bagaimana Perlakuan Kakak-kakaknya Yusuf Saudara-saudaranya Yusuf Terhadap dia Ketika mereka Menaruh rasa benci Terhadap Yusuf Adiknya itu Nah Jadi Ada hal Penting yang kita Harus ingat Bahwa Orang Yang hidup Kenapa Kebencian itu Ada dalam hati kita Karena kita masih hidup Dalam manusia duniawi Dan orang Yang hidup Dalam manusia duniawi Adalah Dia Memiliki Rasa iri hati Karena iri hati Itulah pemicu Dari kebencian Seseorang Terhadap orang lain Nah kemudian Kenapa Kebencian itu Tidak boleh ada Hadir dalam kehidupan kita Karena Kebencian Dapat Menimbulkan Pertengkaran Seperti yang terjadi Pada jemaat-jemaat Di Korintus Mereka Iri hati Mereka benci Akhirnya mereka Berselisih Bertengkar Antara golongan yang satu Dengan golongan yang lain Antara murid Paulus Dengan murid Apolos Mereka bertengkar Kenapa Karena mereka Membiarkan kebencian Menguasai hati mereka Kenapa Mereka juga Kenapa kita juga Enggak boleh menyimpan Kebencian dalam hati kita Selain kita Kebencian dapat Menimbulkan Pertengkaran Orang yang Menyimpan kebencian Akan Melakukan Sesuatu Atau Tindakan yang Tidak baik Terhadap orang Yang dibenci Akan berusaha Menjatuhkan Yang kita Anggap lawan Karena kita benci Sama orang itu Seperti yang dilakukan oleh Saudara-saudara Yusuf Jadi adik-adik Janganlah kita Memiliki sikap Seperti itu Oleh karena itu Apa yang harus ada Dalam kehidupan kita Sebagai anak Tuhan Yang mau mengerti Dan memahami Kebenaran firman Allah Coba kita lihat Di dalam Masih Amsal 10 Ayat ke-12B Amsal 10 Ayat ke-12B Demikian firman Tuhan Tetapi kasih Menutupi Segala Pelanggaran Kasih Menutupi Segala Pelanggaran Wah Mungkin kalian Bingung Apa ya Kok kasih Menutupi Pelanggaran Apakah Kalau orang Berbuat dosa Dan kita tahu Seseorang Berbuat dosa Karena kita punya Kasih Kita pura-pura Gak tahu Dia berbuat dosa Kemudian Bahkan kita Menutupi Dosa orang itu Apakah seperti itu Artinya Tidak adik-adik Maksudnya adalah Kasih Menutupi Segala Pelanggaran Maksudnya seperti ini Ketika ada Orang lain Yang berbuat Sesuatu yang Tidak baik Terhadap kita Yang kita anggap Sebagai suatu Hal yang Sebetulnya Sesuatu hal yang Tidak berkenan Tapi itu Dilakukan Terhadap kita Misalkan ada orang lain Tidak suka sama kita Mereka mulai Berkata-kata yang Tidak baik Memberitakan kabar Yang tidak baik Tentang kita Karena kita punya Kasih Kita menutupi Pelanggaran Maksudnya apa Kita mau Mengampuni Orang itu Itulah arti Kasih Mengampuni Menutupi Banyak Pelanggaran Nah jadi adik-adik Yang harus kita Pahami adalah Ketika kita memiliki Kasih Dalam kehidupan kita Terhadap sesama Terlebih lagi terhadap Tuhan Namun yang kita bahas adalah Terhadap sesama Orang lain boleh Melukai Dalam tanda kutip Melukai hati kita Berusaha untuk Menyakiti hati kita Tetapi karena Kita punya kasih Kita Tidak membiarkan Hati kita Terluka Dengan cara apa Melepaskan Pengampunan Buat mereka Sehingga apa Pelanggaran itu Tertutupi Itu yang pertama Supaya kita juga Tidak melakukan Pelanggaran Kalau orang yang Tidak punya kasih Ketika seseorang Mulai menyakiti Hidup kita Mulai membuat Kita tidak nyaman Kalau kita Tidak punya kasih Kita akan simpan Hal itu Kita taruh sebagai Sesuatu yang melukai Hati kita Kesel Kemudian kita Menjadi iri Karena mungkin Melihat orang lain Lebih berhasil dari kita Padahal kita sudah berusaha Keras Tapi kita tidak dapat Seperti itu Kita menaruh itu Sebagai sesuatu yang Membuat kita iri Dan akhirnya benci Kita berdosa Tapi ketika kita Melihat orang lain Seperti yang lebih berhasil Dari kita Melakukan sesuatu Lebih baik Dan kita tidak mampu Sebaik itu Kita bukan menjadi iri Tapi yang harus kita Lakukan adalah Kita bersyukur Buat keberhasilan mereka Dan kita berusaha Untuk mampu Seperti itu Dengan mau belajar Sungguh-sungguh Merendahkan hati Dengan belajar Dengan baik Kok dia bisa Seperti itu ya Kenapa ya Oh saya mau belajar Itulah kasih yang menutupi Banyak pelanggaran Nah jadi adik-adik Dalam Tuhan Kita harus mengerti Dengan sungguh-sungguh Bahwa kasih itu Sangat penting Dalam kehidupan kita Supaya apa Kebencian Tidak ada Dalam hati kita Kalau kita punya kasih Ketika kita melihat Orang lain Berhasil Kita merasa senang Atas keberhasilan mereka Bukan menjadi kesal Bukan menjadi tidak suka Tapi kita menjadi Senang Ikut Gembira Ya Dimana ada orang bersuka cita Kita ikut bersuka cita Sekalipun mungkin kita Kayaknya kok gak bisa ya Mencapai seperti itu Oh Bukan berarti kita gak mampu Adik-adik Tapi karena memang Tuhan Menentukan kita Bukan untuk hal itu Ada hal yang lain Yang lebih baik Yang Tuhan ingin tunjukkan Buat setiap kita Kita lebih mampu Daripada yang lain Jadi adik-adik Kita harus mengerti Kita harus punya kasih Ini prinsip yang paling penting Dalam kehidupan kita Jangan sampai kita kehilangan kasih Sehingga apa Ketika kita menyikapi sesuatu Terutama sikap Atau keadaan orang lain Terhadap kita Kita dapat menyikapinya Dengan baik Dengan benar Tapi kalau kita Tidak punya kasih Pasti Apa sikap kita Respon kita Pasti akan gak baik Akan melakukan sesuatu Yang gak berkena Di hadapan Allah Salah satunya apa Kita menjadi menaruh kebencian Dalam hati kita Sekali lagi Coba kita lihat Dalam ayat terakhir Roma pasal 12 Ayat 20 sampai 21 Roma pasal 12 Ayat 20 sampai 21 Tetapi Jika seterumu lapar Berilah dia makan Jika ia haus Berilah dia minum Dengan berbuat demikian Kamu menumpukan bara api Di atas kepalanya Ayat 21 Janganlah kamu kalah Terhadap kejahatan Tapi kalahkanlah kejahatan Dengan kebaikan Kita bisa melakukan hal itu Kalau ada apa Kalau ada kasih dalam hati kita Ketika ada orang Yang menaruh iri Dalam hidup kita Mereka iri Kepada kita Kita jangan menaruh Kebencian terhadap mereka Tapi kita tetap Berbuat baik Ketika ada orang yang Berhasil Lebih berhasil dari kita Kita jangan iri Buat mereka Tapi kita tetap Berbuat baik Dengan mengucapkan Salah satunya Mengucapkan selamat Kamu Sudah bisa berhasil Sampai disitu Jadi Kalau kita berbuat Sedemikian Kakak yakin Dan percaya Kita tidak akan Ada lagi yang namanya Iri hati Yang menimbulkan Kepada kebencian Dengan demikian Kita akan menjadi Orang-orang yang Berbahagia Karena siapa yang memiliki kasih Dia pasti dikasih oleh Tuhan Amin Puji Tuhan Biarlah firman Tuhan yang singkat ini Menjadi Kekuatan buat setiap kita Mengingatkan kita kembali Untuk tetap Terus Melakukan apa yang Seperti yang Tuhan kendaki Ayat emasnya Dalam Amsal 10 Ayat 12 Kebencian Menimbulkan Pertengkaran Tetapi kasih Menutupi Segala Pelanggaran Amin Puji Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa Kita bangkit berdiri Di tempat Adik-adik Masing-masing Mari kita berdiri Dan kita berdoa Bapak di sorga Kami mengucap syukur Pada pagi hari ini Kami boleh belajar Kebenaran firman Allah Dimana Tuhan Mengingatkan kembali Pada setiap kami Bahwa Kebencian Dapat menimbulkan Pertengkaran Dan bahkan Tuhan Engkau juga tetap Mengajarkan kami Untuk kami memiliki kasih Sehingga Dengan kasih itu Tuhan Kami tidak menaruh Kebencian dalam hati kami Kami menjadi Pribadi-pribadi Yang hidup Di dalam kebenaran firman Allah Jadi manusia-manusia rohani Yang mau melakukan Kebenaran firmanmu Oleh karena Tuhan Hamba berdoa Tuhan berkati adik-adik Di rumah mereka masing-masing Atau dimanapun mereka Berada saat ini Yang beribadah secara online Kelas kanaan Dan kelas yon Tuhan jamah mereka Satu persatu Berkati ya Tuhan Apa yang menjadi Pergumulan mereka Tuhan yang menjawab Apa yang menjadi Pertanyaan dalam hati mereka Engkau lah sumber Jawaban Sehingga anak-anak Tuhan Memahami Mampukan mereka Menjadi pribadi-pribadi Yang baik Di hadapan Allah Dan di hadapan sesama Mereka memiliki Menjadi anak-anak yang memiliki Kasih Yang lembut Yang Punya kesantunan Dalam kehidupan mereka Sebagai bukti Bahwa mereka memiliki Kasih dalam kehidupannya Tuhan berkati Dan juga Hamba berdoa Tuhan Berkati Kedua orang tua mereka Masing-masing Biarlah Tuhan pakai Kedua orang tua mereka Untuk membimbing mereka Untuk tetap hidup Di dalam roh Yang takut Akan Engkau Sehingga Anak-anakmu Tuhan Bertumbuh Dewasa Dalam pengenalan Akan Engkau Terima kasih ya Tuhan Hambamu selesai Dalam menyampaikan Kebenaran firmanmu Bila firman ini Terus berbicara Dalam hati kami Membangkitkan Roh kami Supaya kami Tetap Memiliki iman Yang kuat Dan teguh Di hadapanmu Terima kasih Bapak di sorga Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Bapak Terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam sunga Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Ya selamat pagi Kak Magda Dan adik dek semuanya Iya Rika tetap Tetap semangat ya Iya tetap semangat Udah dengar firman Tuhan Udah dengar firman lu Firman Tuhan hari ini Tentang apa Kak Tadi Gak boleh benci Gak boleh benci Ya kita semua harus Benci-benci nanti bikinnya berantem Wah berantem ya Gara-gara ngiri ya Gara-gara ngiri Jadi pada benci ya Iya Harus dihindari itu ya Kak Ya hari ini kita Main Kuis Kuisnya sangat mudah Kak Ya Sangat mudah ya Jadi kita semua jawabannya disini Semuanya tentang angka Ya Angka aja Jadi gampang Ada multiple choice Ada pilihan Kak ya Ya Jadi nanti Semuanya berapa Kak Totalnya ada 20 persoal Gampang ya Gampang ya Nah pinter semua ya Jadi nanti jawabannya Tinggal jawab Nomor 1 A, B, C, D Nah tinggal jawab 1A, 2C, 3A, 3D Dan sepertinya ya Oke kita mulai ya Langsung ya Kak ya Ya Kak Magda Coba Soal nomor 1 Ya Ada suatu sungai mengalir dari Eden Untuk membasahi taman itu Dan dari situ sungai itu berbagi menjadi berapa cabang A, 2 B, 3 C, 4 D, 6 Ya ya Oke Soal nomor 2 Ada berapa tulah yang dilakukan Allah Di tanah Mesir melalui perantara Musa dan Harun A, 4 B, 6 C, 8 D, 10 Wah ini mah gampang Kak Wah gampang banget ini Ini sudah biasa mereka dengar Iya Oke Yang ketiga Sesudah Musa dan bangsa Israel tiba di Elim Di sana terdapat berapa mata air A, 10 B, 12 C, 14 D, 15 Oke sekarang pertanyaan nomor 4 ya adik-adik ya Berapa uang keping perak yang diterima Judas saat dia menyerahkan Yesus Wah ini gampang banget ya A, 20 B, 30 C, 40 Dan D, 50 Iya Oke Soal yang kelima Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang Berapa bakul yang tersisa? A, 6 B, 7 C, 10 D, 12 Oke Terus lanjut ya Kak ya Lanjut ya Nomor 6 Ya Perhatikan baik-baik ya Pada usia berapakah Yesus dibawa orang tuanya ke Yerusalem? A, 8 B, 10 C, 12 D, 14 Lanjut lagi Oke Yang ketujuh Berapa banyak ikan besar yang berhasil ditangkap Simon Petrus di Danau Tiberias saat akan bersama Saat akan sarapan bersama Yesus Saat A, 135 B, 153 C, 315 D, 513 Iya Berapa ekor ikan ya Iya Berapa tuh? Oke nomor 8 Hakim yang bernama Samgar berhasil membunuh berapa orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu? A, 600 B, 800 C, 900 D, 1000 Oke Yang sembilan Pertanyaannya kesembilan Berapakah jumlah anak-anak yang dicabik beruang karena mereka mencemooh seorang nabi berkepala botak? A, 14 B, 22 C, 24 D, 42 Iya lanjut ya Nomor 10 Raja Hiskia diperpanjang umurnya oleh Tuhan berapa tahun? A, 10 B, 12 C, 15 D, 18 Iya Mudah ini ya Mudah Sudah 10 pertama nih Kak Sudah 10 pertanyaan 11 sekarang ya Oke nomor 11 Berapakah uang dirham yang didapat oleh Simon Petrus di dalam mulut ikan pancingannya? A, 4 B, 6 C, 8 D, 10 Oke lanjut ke nomor 12 sekarang Ada berapa keturunan dari masa pembuangan ke Babel hingga Kristus? A, 10 B, 12 C, 14 Dan D, 16 Sekarang yang maksudnya ke 13 Berapa kali bangsa Israel mengelingi tembok Jericho hingga Robo? A, 7 B, 13 C, 16 D, 19 Iya Oke lanjut ke 14 sekarang Gideon Hakim Israel mempunyai berapa orang anak laki-laki? A, 10 B, 30 C, 40 D, 70 Wah banyak sekali anaknya Minimum 10 Tapi ada-ada yang ngerti nih Kak Mereka tuh orangnya pintar-pintar 15 ya Berapa jumlah kitab di perjanjian baru? Ini ya A, 27 B, 37 C, 39 D, 47 Nah mulai dihitungin tuh ya jumlah kitabnya di perjanjian baru ya Kak Itu-itu ya Oke Oke nomor 16 sekarang Pada umur berapakah Tuhan Yesus disunat? A, 8 hari B, 8 bulan C, 8 tahun D, 12 tahun Nah berapa tuh ya? Oke Yang ke 17 Berapa hasta ukuran panjang Bahtrano? A, 30 B, 50 C, 300 Dan D, 500 Iya Sampai ke nomor 18 sekarang 18 Berapa hari air bah menutupi bumi? A, 50 B, 100 C, 120 Dan D, 150 Iya Oke Yang ke 19 Metusalah adalah orang yang terpanjang usianya dalam Alkitab Berapa tahun usianya saat meninggal? A, 365 B, 782 C, 900 D, 969 Waduh panjang umur ya Sampai seribu tahun ya semuanya Nggak tahu kan Nggak tahu kan Oke Terakhir Terakhir Nomor terakhir ya Nomor 20 Pada zaman kisah para rasul Ada berapa orang yang dipilih untuk melayani orang miskin Orang-orang ini terkenal baik, penuruh, dan hikmat A, 3 orang B, 5 orang C, 7 orang Dan D, 9 orang Nah udah 20 pertanyaan semuanya ya Oke adik-adik nanti pada saat jawab pertanyaannya Tinggal klik di description box Ya disana ada link Ya pada saat klik di linknya Masukkan nama dan nomor absensi Ya pada saat itulah akan muncul semua pertanyaan Ya nanti tinggal adik-adik isi 1A, apakah 2E, 2C Ya seperti itu Nanti ada langsung keluar nilainya kayak ya Seperti itu Sangat mudah ya seperti itu Oke Sampai ketemu adik-adik di lain kesempatan ya Bye 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 Terima kasih.